Intro Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah pilu yang menimpa seorang wanita yang berasal dari Sweden. Buat yang penasaran, yuk kita langsung mulai ya. Ani Nina Dewani lahir pada tanggal 12 Maret 1982 di Meristad, Sweden. Orang tuanya, Vinod Hindolcha dan Nilam Hindolcha adalah keturunan India yang tinggal di Uganda. Keluarga Ani sebenarnya berasal dari Uganda. Tapi pada awal tahun 1970, Vinod Hindolcha terpaksa meninggalkan Uganda karena Presiden Idi Amin mengusir penduduk Uganda yang keturunan Asia untuk pergi dari negara tersebut. Akhirnya, Vinod Hindolcha pindah ke Sweden dan menetap di Meristad. Di sanalah Ani lahir dan dibesarkan. Ani memiliki seorang saudara perempuan yang bernama Ami yang lahir pada tahun 1977 dan seorang saudara laki-laki yang bernama Anis yang lahir pada tahun 1988. Vinod Hindolcha lalu mendidikan sebuah usaha yang kemudian berkembang pesat dan membuat keluarganya hidup mapan. Ani tumbuh dengan baik di Sweden. Dia sangat dimanjakan oleh ayahnya. Setelah dia lulus dari universitas, Ani pun pindah ke Stockholm untuk bekerja di perusahaan Hinfone Ericsson. Dan setelah Ani bekerja, dia pun ingin mempunyai keluarga sendiri. Dia begitu menyukai keponakan-keponakannya. Sehingga dia ingin segera menikah dan memiliki anak. Untungnya, tidak dibutuhkan waktu yang lama. Ani Handolcha akhirnya bertemu dengan Srin Dewani di London pada tahun 2009. Srin Dewani ini berasal dari keluarga mapan di Bristol, Inggris. Orang tuanya, Prakas dan Sila Dewani, adalah pengusaha perawatan untuk orang-orang sakit. Srin sendiri adalah seorang milioner sukses bahkan ketika usianya belum 30 tahun. Mereka kemudian menjalani hubungan jarak jauh sampai akhirnya Ani memutuskan untuk pindah ke Inggris di bulan Maret 2010. Dua bulan kemudian, Ani dan Srin bertunangan. Sejak saat itu, teman-teman Ani merasa kalau Ani menjadi berubah setelah bertunangan. Ani sebenarnya sering curhat ke temannya yang bernama Sienna Masroo. Kalau Srin ini, orangnya perfeksionis dan suka mengatur cara Ani berpakaian. Ani bahkan mengirim SMS ke keluarganya dan mengatakan kalau dia membenci Srin dan tidak tahu kenapa dia bisa dan mau bertunangan dengan Srin padahal mereka berdua tidak ada kecocokan. Ani sempat menjadi ragu, apakah benar Srin ini memang jodohnya? Tapi, meskipun hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus, Ani dan Srin akhirnya memutuskan untuk menikah di Renaissance Hotel yang berada di dekat Danopowai di Mumbai, India pada tanggal 29 Oktober 2010. Dan mereka juga berencana untuk mengadakan pesta buat teman-teman mereka di Inggris pada tahun 2011. Pesta pernikahan Ani dan Srin diadakan secara besar-besaran dan sangat mewah. Pesta yang berangsung selama tiga hari itu menghabiskan biaya sekitar 150 ribu pon sterling atau sekitar 2,9 miliar rupiah. Setelah mereka menikah, mereka pun kembali lagi ke London untuk menyiapkan acara bulan madu mereka ke Afrika. Sayangnya, malam pertama Ani dan Srin tidaklah berjalan mulus. Mereka berkelahi hebat pada malam itu. Ani sempat menyesali pernikahannya, tapi dia mencoba untuk bertahan dan menjadi istri yang baik. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Mereka pun bisa pergi ke Afrika untuk berbulan madu. Pada tanggal 7 November 2010, Ani dan Srin tiba di airport Cape Town, Afrika Selatan. Lalu dilanjutkan dengan pernebangan lokal ke Kruger National Park. Di sana mereka menginap selama 4 hari untuk menikmati masa bulan madu mereka. Srin sengaja memilih South Africa untuk bulan madu mereka karena huruf S di depan South adalah untuk Srin dan huruf A di depan Afrika adalah untuk Ani. Sebenarnya kendengaran romantis bukan. Sayangnya, kenyataannya tidak seperti itu. Pada tanggal 12 November, mereka kembali ke Cape Town untuk melanjutkan bulan madu mereka. Di sana Ani dan Srin berkenalan dengan Sola Tongo, yaitu seorang sopir taksi yang mengantar mereka ke Hotel Bintang 5 di Cape Town. Hotel tersebut bernama Cape Gris Hotel yang berjarak sekitar 30 menit dari Bandara Udara. Selama di Afrika, Ani sempat mengirim SMS ke keluarganya. Dia mengatakan kalau Srin sangat baik terhadapnya selama mereka berbulan madu. Dan semakin hari hubungan mereka berdua semakin membaik. Sesampainya di hotel, Ani langsung mengurus check-in sementara Srin terlihat mengobrol dengan Sola. Setelah itu, Srin ke bagian resepsionis untuk membantu Ani mengurus check-in. Tapi Srin kembali menemui Sola dan dari hasil rekaman CCTV diketahui kalau mereka terlihat mengobrol selama 9 menit. Srin mengatakan kalau dia cuma ingin meminta Sola untuk menjadi sopir mereka yang akan mengantarkan dia dan Ani selama mereka menginap di Cape Town. Tapi kesaksian yang diberikan oleh Sola sangat berbeda. Menurut Sola, dia dan Srin sedang mendiskusikan bayaran untuk pekerjaan menghilangkan nyawa seseorang. Pada saat itu, Srin menyuruh Sola untuk menghabisi nyawa seorang wanita yang namanya tidak disebutkan. Pada tanggal 13 November 2010, Ani dan Srin pergi ke Guguletu dengan Sola sebagai sopir sekaligus tour guide mereka. Mobil VW Sharon yang digendarai Sola melewati restoran Barbecue Solis dan berhenti di restoran Surfside di Srin di mana pasangan Ani dan Srin menikmati makan siang di sana. Sebenarnya, Srin sempat memesan tempat di restoran yang mahal. Tapi Ani ingin makan makanan yang ringan saja pada saat itu. Makanya mereka memilih restoran Surfside. Setelah selesai makan, mereka berniat untuk kembali ke Guguletu. Mereka tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai mereka. Di tengah perjalanan, mobil yang ditumpangi mereka dibajak oleh dua orang laki-laki bersenjata. Sola adalah orang yang pertama dikeluarkan dari mobil. Lalu mereka mengambil secara paksa uang, dompet, HP, dan jam tangannya Srin Dewani. Setelah itu, Srin juga diturunkan di pinggir jalan sampai ada orang yang melihat dan membantunya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Sedangkan Ani diculik oleh orang-orang tak dikenal tersebut. Dia dibawa pergi entah kemana oleh para pelakunya. Setelah Srin bisa menghubungi polisi, dia lalu menelpon ayah Ani dan menceritakan kalau Ani telah diculik. Ayahnya Ani tanpa berpikir panjang langsung membeli tiket untuk menyusul ke Afrika. Kesokan harinya pada tanggal 14 November sekitar jam 7 lewat 50 pagi di Lenguletu West, Ani Dewani diketemukan sudah tidak bernyawa di bagian belakang mobil taksi VW Sharon yang disewanya. Di leher Ani diketemukan luka akibat timah panas. Polisi juga mengkofirmasi kalau jam tangan mewah, tas, dan HP Blackberry milik Ani hilang. Barang-barang tersebut diperkirakan bernilai sekitar 6.229 USD atau sekitar 88 juta rupiah. Dari hasil otopsi diketahui kalau Ani sempat memberikan perlawanan karena diketemukan adanya lebam di kaki bagian dalam. Namun untungnya tidak ada tanda-tanda kalau Ani telah dilecehkan secara seksual. Pada tanggal 17 November 2010, jasad Ani Dewani akhirnya dipopulang ke Inggris oleh suaminya. Berdasarkan penemuan sidik jari di mobil taksi, pada tanggal 16 November 2010, polisi akhirnya menangkap Solil Mengeni. Solil mengaku terlibat dalam asih pembacakan taksi, perampokan bersenjata, dan penculikan terhadap Serin dan Ani Dewani. Sedangkan yang melukai Ani adalah Siwa Mandoda Kuabe. Siwa Mandoda Kuabe ini akhirnya ditangkap sekitar jam 1 dini hari di hari Kamis pada tanggal 18 November 2010. Pada jam 17 lewat 21 di hari yang sama, Kuabe mengatakan kalau kejadian itu dilakukan atas perintah dari Serin Dewani. Di hari itu juga, Monde Bolombo ditangkap. Monde mengaku kalau dia yang merencanakan perampokan itu. Tapi Monde tidak mengakui kalau dia terlibat dalam kematian Ani. Pengakuan Monde ini tidak berlangsung lama. Di hari yang sama, Monde mengubah pengakuannya dan mengatakan kalau Serin Dewani yang bertanggung jawab atas semuanya. Sementara itu, sopir taksi Solatongo melaporkan pembacakan tersebut ke kantor polisi di Guguletu setelah dia dikeluarkan dari mobilnya. Pada tanggal 17 November 2010, Solatongo memberikan pernyataan bahwa dia adalah korban yang tidak bersalah. Namun pada hari Sabtu, di tanggal 20 November 2010, Solatongo menyerahkan diri kepada polisi dan mengatakan bahwa kejadian tragis ini adalah pembunuhan berancana yang dibuat seakan-akan sebagai aksi pembacakan dan perampokan. Dan semua kejadian itu terjadi atas perintah Serin Dewani. Kuabe dan Solatongo ditawari pengurangan hukuman. sebagai imbalan apabila mereka mengaku bersalah dan berjanji untuk memberikan kesaksian yang jujur terhadap Serin Dewani. Pada tanggal 7 Desember 2010, Solatongo muncul di pengadilan tinggi Western Cape. Dia mengaku bersalah atas perampokan bersenjata, penculikan, dan pembunuhan Ani Dewani. Solat akhirnya dicatuhi hukuman penjara selama 18 tahun di penjara Malmes Buri. Sedangkan Kuabe dicatuhi hukuman selama 25 tahun penjara dan baru akan memenuhi syarat untuk dibebaskan pada tahun 2027. Pada tanggal 19 November 2012, Mengeni dihukum karena pembunuhan dan dicatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di bulan Juli 2014, Mengeni yang sakit parah karena tumor otak mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Tapi permohonannya itu ditolak. Akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2014, Mengeni meninggal di penjara Godwood Center of Excellence. Setelah melalui proses hukum yang panjang, Serin Dewani di ekstradisi dari Inggris ke Afrika Selatan pada tanggal 7 April 2014. Dia didakwa atas empat pelanggaran, persekongkolan untuk melakukan penculikan, perampokan, pembunuhan, dan menghalangi jalannya pengadilan. Namun Serin Dewani mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan itu. Sidang akhir untuk Serin Dewani akhirnya dimulai pada tanggal 6 Oktober 2014. Dan pada tanggal 24 November 2014, pengacara hukum Serin berpendapat agar kasus ini dihentikan karena kurangnya bukti. Di tanggal 8 Desember 2014, permohonan itu dikabulkan oleh hakim. Serin Dewani akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan dan keterlibatan dalam kasus ini. Dan mengenai rumor tentang Serin Dewani yang ternyata merupakan seorang gay, pada tanggal 4 Agustus 2018, Paman Ani yang bertindak sebagai juru bicara keluarga Hinducha menanggapi laporan media masa tentang hubungan sesama jenis Serin Dewani. Dia berkata, kami menerima bahwa dia tidak membunuh Ani. Tapi dia berbohong kepada kami dan memiliki rahasia yang disembungikan, yaitu kehidupannya sebagai seorang gay. Dia berhutang permintaan maaf kepada kita atas kebohongannya. 6 bulan setelah kematian Ani, dalam sebuah upacara Hindu, keluarga Ani Dewani menyebarkan apunya di Danau Venon dekat kota kelahirannya di Meristad, Sweden. Kepergian Ani sangat tragis, karena sebenarnya dia sangat disayangi oleh keluarganya. Tapi rupanya takdir berkata lain. Well, resimpis buat Ani Dewani, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketahpahan dan kekuatan. Oke, bagaimana menurut kalian tentang kisah yang satu ini? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian di kolom komen. Sampai bertemu di cita selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!